Sia, 11 tahun, anak laki-laki di kota Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Kasus ini terungkap setelah korban diperiksa di rumah sakit karena mengeluh sesak nafas. Setelah dironjen ternyata di tubuh bocah itu bersarang peluru diduga berasal dari senapan angin. Hal ini juga turut dibenarkan oleh Kapolsek Manggala Kompol Syamsuardi. Syamsuardi menjelaskan, Sia baru diketahui jadi korban penembakan usai menjalani pemeriksaan ronsen di rumah sakit. Syamsuardi mengatakan, pelaku masih dalam penyelidikan polisi. Pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun orang tuanya. Dari informasi, luka tembak yang dialami bocah malang itu bersarang di bagian bawah ketiaknya. Hingga kini Sia masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu informasi yang dihimpun tribun, Sia mengalami luka tembak saat bermain di sekitar rumahnya Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Makassar, Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023. Luka tembak yang diderita di bagian dada kanan korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe dan share ya!